Assalamualaikum kembali lagi bersama saya Goro Sutrisno salam dari Bali Halo teman-teman kembali lagi di Guru Sutrisno kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk jalan-jalan lagi di jalan-jalan seputar Bali ya kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk melewati sepanjang jalan legian kali ini saya mengambil video di siang hari di sepanjang jalan legian nanti sampai ke arah pantai kute lalu kita juga akan melihat kondisi di jalan popis satu dan popis dua jalan legian sendiri ini mungkin bagi teman-teman yang pernah ke Bali berlibur ke Bali sudah tidak asing lagi ya jalan ini sangat terkenal sekali oke di masa pandemi ini teman-teman jalan ini sangat terlihat sangat lengang ya biasanya sangat padat sekali lalu lintasnya oke sekarang saya berada di jalan legian kaja ya atau legian utara teman-teman ya jadi kaja dalam bahasa Bali artinya dalam bahasa Indonesia adalah utara teman-teman legian kaja atau legian utara oke sangat lengang sekali teman-teman kanan kiri kita ini tuku-tuku ya banyak sekali yang tutup ataupun kalaupun ada yang buka saya rasa sangat minim sekali yang datang untuk mengunjungnya karena sampai saat ini kita bisa lihat sama sekali tidak ada bule yang seperti biasanya sangat ramai sekali jalan-jalan di trotoar yang masuk-masuk ke toko-toko kali ini hanya ada bule-bule yang memang menetap disini ya dalam waktu yang agak lama Oke bisa dilihat teman-teman di sebelah kanan itu masih ada toko yang menjual barang-barang khas Bali oleh-oleh khas Bali juga cenderamata barang-barang kesenian Bali jadi begini teman-teman ya ini di siang hari kurang lebih pukul 13 waktu Indonesia Tengah 13 Wita oke lihat ada hotel ada hotel The Heaven juga sepi banget ini perempatan jalan double seek ya teman-temannya ya kalau ke kanan kita ke double seek ke kiri kita ke jalan Nakula yang bisa tembus ke jalan Sunset Road lalu ke jalan Imam Bonjol sangat lengan teman-teman bisa dilihat jadi di jalan-jalan ini teman-temannya banyak sekali ada usaha-usaha di kanan kiri kita ini ada dari mulai jual barang nantik ada spa ada hotel juga ada yang menjual pakaian seperti butik-butik lalu tempat apa mani changer penguha penukaran uang macam-macam semua serba ada ya ya menjual baju-baju kacamata dan lain-lain dan sangat ramai sekali biasanya boleh-boleh ada di sini bet kalau kita masuk-masuk ke jalan-jalan jalan seperti ini sebelah kanan jalan work udara atau yang terlalu masuk itu teman-teman banyak sekali ada homestay homestay nanti kita bisa lihat di jalan popis 1 atau jalan popis 2 ya teman-teman nanti kita akan menuju ke sana jalan popis 1 atau popis 2 itu jalannya sempit tapi sangat ramai sekali ya bisa dibilang popis 2 itu enggak ada matinya jadi malam hari juga ramai sekali ya di apalagi di weekend sangat ramai sekali di hari Sabtu lokasinya dekat sekali dengan monumen bom Bali Oke kita masih masih lanjut terus bisa dilihat ya sepi sekali toko-tokonya pada tutup jadi memang di Bali saat ini harga-harga dari info yang saya terima ya teman-temannya harga-harga untuk toko atau kioskios yang disewakan itu sepi apa sangat murah ya temennya jatuh harganya tetapi untuk minat yang menyewa juga sangat minim karena memang melihat kondisi Bali yang masih belum bisa menjanjikan sampai saat ini apalagi PPKM diperpanjang atau PSBB jauh Bali diperpanjang teman-teman kita bisa lihat di sebelah kanan ada beberapa orang-orang lokal warga Bali umat Hindu Bali saudara kita jadi biasa ya di Bali itu kita bisa lihat di jalan-jalan di perempatan atau di banjar-banjar ya ya seperti itu bangunan di itu kita lihat yang ada seperti menara tempat ini bangunan khas Bali ini ya seperti ini teman-teman jadi banyak sekali yang kalau kita lihat di pinggir-pinggir jalan itu mereka sedang melaksanakan upacara adat Bali entah namanya apa kita tidak tahu tergantung acaranya jadi bahkan kalau ketika ada kecelakaan lalu lintas biasanya keluarga korban pun juga melaksanakan sembahyangan ya di tempat kejadiannya nah ini juga teman-teman di perempatan ini Oke kita lurus itu tadi jalan legian ya tapi dia tidak bisa langsung lurus harus belok kiri ke sini dulu temen-temen ya kita belok ke jalan ini kita akan putar balik ya nanti kita putar balik ya temen-temen ya kali ini kita melewati jalan Sriwijaya dulu karena diberapa penggal jalan legian tidak bisa dua arah ya teman-teman jadi kita harus putar melalui jalan ini jalan Sriwijaya Oke nanti kita tembusnya ke jalan patih jelantik sebenarnya ada semacam jalan tikus itu jadi lewat jalan batu pager cuman memang Oh untuk lebih lancarnya kita lewat sini saja teman-teman ya Oke di sini masih sama juga menjual barang-barang apa khas Bali ya tetap banyak yang tutup temen-temen ya ini tembok sebelah kiri ini adalah lapang tembok lapangan sepakbola glora Trisakti yang biasa digunakan untuk latihan tim sepakbola Bali United Oke kita lewat lagi sekarang kita belok kanan temen-temen kita belok kanan oke kita terus sekarang kita ke di jalan patih jelantik teman-teman ya patih jelantik lurus nanti kita tembus ke jalan dan legian kita langsung belok kiri nah yang belok ke kanan itu adalah jalan satu arahnya ya sehingga tadi saya tidak bisa langsung lurus harus melalui jalan Sriwijaya dan jalan patih jelantik ini temen-temen sepi banget sepi banget temen-temen ya Oke ya bisa kita lihat di depan kita over contract atau foreign jadi memang pembandangan itu tidak asing ya temen-temen di beberapa tempat tuku-tuku banyak sekali tulisannya foreign foreign atau di cover contract for sale dan memang saya dapat info juga bahwa hotel-hotel di Bali dijual temen-temen ya dijual tetapi memang yang beli nggak ada karena memang belum bisa menebak kepastiannya bagaimana kondisi Bali untuk beberapa bulan atau tahun kedepan dan harga-harga rumah juga sangat murah di kawasan dalung itu sekitar 400 juta pun juga ada ya Oke ini dia sebentar lagi kita akan ke Jalan Popis 2 teman-teman ya ada Sun Island sebelah kiri Love Hotel sepi sekali temen-temen sebentar lagi kita akan sampai ke Monumen Bali Bom Bali maksud saya ini ini juga ada hotel The one lagian ya Hai jadi jalan Popis itu Popis 2 berada tempat di dekat atau di seberang jalan di seberang Monumen maksud saya di depan Monumen Bom Bali teman-teman ya sudah dekat kurang lebih beberapa meter saja Oke Beginilah Restoran-restoran pada tutup Wow Supi sekali teman-teman Jadi yang saya pikirkan ini karyawannya ya Karyawannya banyak sekali yang menganggur Tingkat pengangguran di Bali luar biasa Banyak sekali yang dirumahkan Ini dia Monumen Bom Bali Itu kan ada VVIP Oke ini dia teman-teman Jadi disinilah nama-nama korban Bom Bali Ditulis ya Jadi kalau kita mau lihat-lihat namanya bisa disana Oke ini ada VVIP Ya Tidak Seperti inilah kondisinya ya Disini rame sekali apalagi weekend rame banget Oke teman-teman Kita masuk ke popis 2 ya Jadi tempatnya di Depan skygarden Atau bersebelah dengan VVIP tadi ya Oke ini dia jalannya Wow super sekali Wah saya juga lumayan kaget ini ya Lama saya gak lewat sini Sepi banget Ya Lihat teman-teman Sepanjang jalan ini Sebelah kiri tokonya tutup semua Ini rame sekali tempat ini Aslinya rame banget Bisa dilihat Seperti kota mati Disini banyak homestay teman-teman ya Homestay homestay Jadi tamu-tamu yang Abisnya backpacker Atau yang memang mencari Tempat Ya hotel-hotel Dengan harga yang murah Bisa masuk ke sini ya Cari-carinya di tempat ini Lokasinya sangat bagus Dekat dengan pantai Dekat hiburan malam Jadi banyak diminatin Tutup semua teman-teman Luar biasa Jadi sangat Dahsyat pengaruhnya Pandemi ini Bagi ekonomi Bali Sepi banget Sepi banget Semoga segera Berlalu ya Ya ampun Kita bisa lihat teman-teman ya Saya Sangat sedih Wow Jadi saya Walaupun saya bukan Orang asli Bali ya teman-teman Sepi saya sejak kelahir Sudah di Bali Sehingga Saya merasa juga Seperti orang Bali teman-teman Jadi melihat kondisi Seperti ini Saya sangat sedih sekali Bisa dilihat Ini Yang di sebelah kiri ini Adalah Pedagang-pedagang Yang Barang jualan mereka itu Seperti Baju kaos Lalu kacamata Parfum-parfum Ya Sepatu Yang memang Banyak sekali Tamu-tamu Minat ya teman-teman Untuk membelinya Itu biasanya teman-teman Dari Yang jelas bukan orang Bali Teman-teman ya Yang berjualan disana Adalah saudara-saudara kita Dari Jawa Dari Biasanya kebanyakan Dari Madura Ini teman-teman Lihat Wow Seperti sekali Ya Kalau yang jual-jual Kain pantai Ada disini Mungkin ada juga Orang Bali Tapi lebih banyak Didominasi dari Jawa Kalau lurus itu Kita tembus jalan Di depan pantai kuta Oke Kita lanjut Ke popi 1 dulu ya Teman-teman ya Oke Kita balik lagi Ke Jalan lagian Yang di VVIP tadi Saya putar balik ya Teman-teman ya Kali ini Kita lewat di Legian Menuju Ke arah pantai kuta Nanti baru kita masuk Ke Jalan popi 1 Ini ada Pedispop Sebelah kiri saya Saya belum coba Malam hari Kesini ya Teman-teman Di video saya sebelumnya Saya pernah lewat Ke pantai kuta Tapi tidak di Legian ini Teman-teman Jadi saya melewati Kartika Plaza Kalau gak salah Di akhir tahun 2020 Tapi untuk 2021 Saya belum coba Bagaimana kondisi Di malam hari Oke Waktadi Luar biasa ya Kita lihat di popis 2 Itu tempat Rami banget Teman-teman Rami banget Kalau malam hari Memang Apa namanya Gang yang gak ada Matinya istilahnya Sangat rami banget Ini kita Sekarang Sudah dekat Dengan perompatan Kalau Belok kiri Kita ke arah Jalan rekuter Jalan Sunseter juga Imam Bonjol juga Kalau lurus Tidak bisa Karena satu Ajar Satu Arah Kita belok kanan Ini dia Jalan rekuter Teman-teman Video saya sebelumnya Sudah pernah kita Lewat sini juga ya Ke pantai kutanya Sepi banget Sepi banget Oke Jadi ada beberapa Tuko Seperti Ini kita lihat Circle K Circle K Ini masih aktif Masih buka Walaupun jumlahnya Berkurang Jadi di beberapa Tempat Tuko-tuko Circle K Itu Jumlahnya berkurang Saya lihat Entah habis kontraknya Atau karena faktor lain Tetapi Kalau untuk minimat Ada yang Logonya M Seperti itu Tulisan M Itu habis Memang mereka tutup Total Saya lihat Tidak ada yang Buka sama sekali Luar biasa Sekelas minimat Juga tutup Oke Di sebelah kanan Ada Starbuck Kita bisa ngopi-ngopi Di sana Ini ada Grand Inac Hotel Ada Grand Inac Hotel Sebelah kiri Lalu Ini Pantai Kuta Selamat datang di Pantai Kuta Saya tidak masuk dulu Karena memang Next saja ya Di Bali Cuaca Lagi tidak menentu Saya takut Angin kencang Jadi Kalau malam hari Biasanya Suri hari ya Teman-teman Sekitar jam 6 Mulai hujan Hujannya deras banget Biasanya Kawasan Di Berapa titik Di Bali Di Denpasar Atau Kuta Banjir Teman-teman Oke Kita akan masuk ke Popis 1 Teman-teman ya Mana dia Sebelah kanan kita ini Popis 1 Oh saya kelewatan Ya Itu dia Di sebelah kanan Popis 1 Sebentar Kita putar balik dulu Kelewatan teman-teman Sorry ya Jadi Popis 1 Sama juga Seperti di Popis 2 Banyak pedagang-pedagang Kiosk-kiosk Toko-toko kecil Teman-teman Ini dia Popis 1 Jadi Disini ada Homestay-homestay Ada hotel juga Yang Hotel-hotel kecil Ini dia Kondisinya Masih tetap Jalannya Jalan Puffing Teman-teman ya Ada Hotel Kutapuri Oke Ini dia Hotel Kutapuri Saya pernah Ngecek Apa Kerjaan di dalam sana Sama juga Teman-teman Sepi banget Sepi banget Ops Gambar apa itu Sepi banget Disini Di Cafe-cafe Tutup Teman-teman Ini sebelah kiri Bangunan baru Kayaknya ya Oke Kurang tahu Kurang tahu juga Oh my god Lihat teman-teman ya Sepi banget Sepi banget Tutup semua Oke kita lanjut lagi Oke kita lanjut lagi Sampai di pojok Jalannya semakin Mengecil teman-teman Jadi kalau untuk mobil Sangat susah sekali Masuk disini Yang Untuk supplier-supplier Minuman Dan lain-lain Masuk-masuk ke hotel Ke restoran Disini Saya pernah lihat Dia parkirnya Di depan Jadi masuk Kesini Dia menggunakan Semacam troli Gitu Karena Acrodit Oke Ini ada hotel Juga Oke teman-teman Sampai disini Saja video Saya kali ini Kita berharap Semoga Bali pulih Kembali Seperti setiakala Sehingga tempat ini Bisa ramai kembali Roda perekonomian Bisa berjalan Seperti biasanya Oke Sampai jumpa lagi Di video saya selanjutnya Tetap semangat Tetap jaga Imunitas tubuh Sampai disini dulu Wassalamualaikum Salam dari Bali Dadah Selamat menikmati Selamat menikmati